Nah oke guys jadi ini adalah barong size selanjutnya Yaitu hanya kepalanya aja seperti ini Jadi ini kita akan bersihin dulu sebelum kita review dulu ya Ini juga udah lama kita gak pake Jadi sekarang kita bersihin dulu Karena banyak debu Dan sarang laba-laba Oke guys jadi ini adalah dari depannya Jadi ini cuma kepalanya aja ya Dan untuk barong seng ini juga sudah ada beberapa kerusakan sama Itu pertama ada dari matanya juga udah mulai kendor Lalu bulunya juga ini udah mau copot seperti ini Tapi untuk kerangkanya ini termasuk kuat juga ya kerangkanya ya Karena belum ada yang sobek atau jebol Ini hanya kupingnya aja yang gak ada disini Lalu uniknya juga disini itu adalah di bagian mulutnya nih guys Di bagian mulutnya sini Ini ada giginya Dibuat giginya seperti ini Jika biasanya barong saya yang sekarang itu hanya lukisan aja Dan lidahnya itu juga digambar Tapi kali ini giginya itu muncul ya seperti ini Lalu lidahnya juga dibuat ke atas seperti ini Nah di atasnya juga ada giginya seperti ini Dan ini secara warna juga lebih variatif ya Jadi ada warna merah, hitam, hijau, kuning Lalu ada silver juga di bagian atasnya disini Dan ini juga tanduknya runcing Yaitu menandakan barong saya fatsan ya Atau barong saya kucing Secara lukisan sih ini Lumayan keren ya guys ya Dan ini di lukis dengan menggunakan payet Payet-payet seperti ini Oke sekarang kita akan coba masuk ke dalamnya Kita lihat isi di dalamnya Nah oke guys jadi ini adalah bagian dalamnya Dimana pegangannya disini masih kayu ya seperti ini Lalu di dalamnya itu juga ada kerangka-kerangka Bambu seperti ini Dan ini juga terbilang masih kuat Karena kerangkanya belum ada yang patah Atau jebol Lalu di dalamnya juga ini dilapisi dengan kain merah seperti ini Nah ini adalah keunikannya Yaitu gambarnya itu ditempel dengan payet-payet seperti ini Berbeda dengan yang sekarang Kalau yang sekarang kan itu dicet Kalau yang dulu ternyata itu menggunakan payet-payet seperti ini ya Ditempel-tempelin seperti ini Oke sekarang kita akan coba masuk ke dalamnya ya Nah jadi ini kita udah di dalam barongsaynya Untuk ukuran ini terbilang lebih kecil ya Jika dibandingkan dengan yang tadi Karena ini ukurannya juga Mungkin hampir sama dengan barongsay yang di jaman sekarang Kita coba gerakin sedikit Untuk beratnya juga ini lebih enteng ya guys Jika dibandingkan dengan yang tadi Oke Jadi itu adalah kedua barongsay Yang merupakan barongsay lama Atau bisa juga disebut dengan barongsay kongco Ini sekarang kita akan taruh disini Dan kita akan lihat perbandingannya ya Jelas tadi secara ukuran ini lebih besar Jika dibandingkan dengan barongsay yang ini Lalu kalau dari segi lukisan Dan warna ini lebih variatif Jika dibandingkan dengan yang ini Cuma sayangnya ini hanya kepalanya aja Tapi kalau yang ini masih ada Sejubanya Seperti itu Dua-duanya masih disimpan Dan diletakkan memang di paling atas Karena sudah jarang juga dimainkan Karena memang juga tidak dimainkan lagi Jadi ini keduanya kita simpan Untuk sebagai sejarah Bahwa ini adalah barongsay pertama Yang dimiliki oleh Kelenteng Chosubyo-nya ya Oke Nah oke guys Jadi itu tadi adalah review Dari barongsay kongco Yang dimiliki oleh kelenteng Chosubyo Ternyata Banyak sejarahnya ya Tentang barongsay ini Dan barongsay ini Itu udah lama banget Tapi sekarang kita masih simpan Dan kita jaga Seperti itu Oke guys Jadi sekian video kali ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Kita ketemu lagi di video selanjutnya Yo